Halo guys ketemu lagi di channel YouTube Dynamics Di mobil Toyota Harrier ini sudah terpasang audionya Namun pemilik mobil berasa kurang puas dengan audio yang sudah terpasang Mari kita bedah dulu yuk Untuk pemasangan tweeternya ini diletakkan pada posisi covers beyond Dengan menggunakan speker GBL Dan posisi tweeternya off axis Sehingga detail high frequency nya tidak jelas Jadi kita akan custom mounting tweeternya Dan sekarang kita sedang ukur tinggi dari pengemudinya dulu guys Setelah itu kita angle dengan menggunakan busur Setelah kita dapat tingginya ini Anglenya ini kita bikin on axis Tapi sesuai dengan posisi duduk pengemudi Dari jarak dashboard ke bagian headrest nya Jadi kita benar-benar detail dan sesuai dengan pengemudinya nih guys Tujuannya suara panggungnya ini lebih fokus Untuk lebar dan tingginya juga dapat guys Dan untuk proses angle tweeternya ini kita menggunakan kayu MDF pada ring tweeternya Dan kita menggunakan lilin supaya bisa di adjust posisi tweeternya dulu Dan setelah tepat angle nya kita tambahkan dengan menggunakan bahan serat fiber Untuk membentuk tweeternya ini supaya terlihat lebih manis Dan finishingnya ini kita menggunakan dengan bahan kain Oh iya untuk spekernya ini sebelumnya menggunakan JBL kita ganti dengan menggunakan hertz Dengan tipe Miele Legend untuk ukuran tweeternya lebih besar ya guys 1,38 inch Mid-bust nya kita ganti juga sebelumnya menggunakan JBL dengan sistem two-way Kabel spekernya juga kita ganti guys Karena pasif crossovernya diletakkan pada bagian pintu Untuk kabel spekernya ini sistemnya di jumper dengan kabel originalnya ya guys Nanti kita akan mengganti dengan jalan baru Nah untuk perdamnya juga sayang banget nih Sudah menggunakan perdam asfal tidak dipanasin Tapi kita fokus dulu ya guys di kabelnya ini Jadi kabelnya sudah diganti tapi dia jumper ke kabel original bawaan mobil Toyota Harrier ini Jadi tidak berpengaruh guys kalau sistem pemasangan instalasi kabelnya seperti ini Karena sistemnya masih disuntik ke kabel originalnya Dan kita akan ganti dengan kualitasnya lebih baik daripada pabrik bawaan mobil Toyota Harrier ini guys Nah jadi pemasangan seperti ini kurang rapi dan main cepat aja Hasil suaranya juga tidak begitu bagus guys Karena kita masih menggunakan setengah kabel asli pabrik mobil dan setengah kabel aftermarket Oke kita cek juga bagian sebelah kirinya nih guys Kita baru bongkar Pemasangan perdamnya kurang rapi tidak di roll atau tidak dipanaskan Dan bagian kabelnya juga tertanam semua di dalam perdam Nah untuk perdamnya gampang banget dibuka nih guys Karena tidak di hot gun ya Kita ini hanya mau bongkar kabelnya Sebelumnya ini pasangnya dicamper melalui kabel asli boon mobil Jadi kita akan bongkar kita akan jalan baru guys Untuk perdam sepertinya pemilik mobilnya ini gak mau ganti guys sayang banget ya Jadi begini aja udah pemasangan perdamnya Kita akan rapikan lagi Nah kita lihat dulu sebelumnya ini speker JBLnya yang terpasang ya guys Dengan tipe 602C Sebenernya speker JBL ini sudah berkualitas baik Namun sang pemilik mobil ingin upgrade yang lebih baik lagi Dan kita ganti dengan Hertz Mille Legend Ini asli dari Itali ya guys Tipe tertingginya Mendapat penghargaan AESA Award tahun 2015 bagi speker terbaik Nah sekarang kita lanjut melihat proses pemasangan kabel spekernya Memang memakan waktu ya guys Tidak seperti sistem jumper mudah Kita harus menjalankan kabel speker ini ke bagian dalam mobil melalui selangnya Jadi kita jalankan ini dengan jalur kabel OEM mobilnya guys Kabel speker yang digunakan adalah kabel speker Fluke Auto Merek dari Germany ini dengan ukuran 16 AWG Bahannya terbuat dari Cooper yang dipombinasi dengan kawat Nah fungsinya adalah supaya hasil suaranya itu lebih transparan dan lebih natural guys Nah jadi untuk kabel tweeter dan kabel midbusnya Kita jalankan melalui pintu ini Karena posisi midbus dan tweeternya ada di bagian pintu guys Jadi untuk kabel spekernya ini Kita direct langsung ke power amplifiernya guys Dan untuk midbusnya ini menggunakan bahan aluminium alloy basket Dengan karakter suara vokal yang tebal Nah sebelumnya mobil ini sudah dilengkapi dengan power amplifier GBL stage A900.4 Dengan daya 90W x 4 Kita hanya tambahkan prosesor Goldhorn Ini adalah produk terbaru andalan dari workshop kami Sudah built in bluetooth Yang dimana hasil suaranya akan jauh lebih bagus Untuk kabel RCA input kita menggunakan RCA Flux Auto Dan untuk low frequency kita menggunakan GBL Bass Pro Ini sudah dilengkapi dengan power amplifier Kita letakkan pada bagian bagasi Ukurannya juga sangat kecil Tidak mengganggu kapasitas bagasi mobil ini guys Dan untuk hasil suaranya Kita dengar yuk setelah kita tuning dengan Clio And it ain't sad That's why these tears keep falling down now I know I'm not alone And I just get caught up in myself I overcomplicate I underestimate But I know that there's a love that can find me There's something about that feeling Mmm There's something about that feeling 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 Terima kasih telah menonton!